Pemirsa, Indonesia kembali berduka. Gempa dengan berkekuatan 6,5 skala Richter mengguncang Provinsi Aceh dan menimbulkan korban jiwa. Hingga saat ini proses evakuasi masih berjalan. Melihat kondisi tersebut, Partai Perindo akan turut membantu mereka yang tengah menderita. Gempa dengan kekuatan 6,5 skala Richter mengguncang Kabupaten Pidijaya Aceh Rabu Pagi. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Gempa telah menelan 94 korban jiwa dan menyebabkan 617 orang luka berat dan ringan. Bencana ini mendapat perhatian dari Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. Ht bersama kader partai akan memberikan bantuan berupa obat-obatan dan logistik kepada mereka yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan saat melantik 452 Dewan Pimpinan Ranting Partai Perindo, Kabupaten Magetan dan Ngawi di Gedung Bernadi Karas Magetan, Jawa Timur Rabu Siang. Ya jadi Partai Perindo tentunya mengucapkan Bela Sungkawa kepada para korban dan juga Anu Abah, kepada keluarga yang ditinggalkan, akar tabah menghadapi cobaan ini. Dan itu yang pertama dari kami Partai Perindo. Dan kedua kami telah menyusun panitia untuk memberikan bantuan. Jadi akan membuat posko-posko di sana. Bagaimana kalau tidak Partai Perindo bisa ikut meringankan korban yang sekarang masih baik. Selanjutnya Ht bersama rombongan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Perindo melantik 27 Dewan Pimpinan Ranting DPRT Kota Madiun dan 206 DPRT Partai Perindo Kabupaten Madiun di Gedung San Siti Rabu Sore. Keberadaan Partai Perindo tak henti membawa perubahan kepada masyarakat melalui program kerja yang terbukti meningkatkan perekonomian masyarakat lemah. Dari Magetan dan Madiun Jawa Timur, Tim Liputan MNC Media melaporkan.